2 pertandingan fase grup, Championship Round, Pegadain Liga 2 sudah dimainkan oleh Nusantara Nati dan hasilnya berhasil menang dua-duanya menghadapi Persipa Balikpapan dan juga Persipa Next, ini berarti pertandingan terakhir lawan tim terakhir, tim ketiga di putaran pertama menghadapi Sada Sumut yang ditemainkan dan ya total 6 pertandingan, kita bakal selesai berarti besok beres Championship Round mari kita pastikan menang di pertandingan ketiga ini Let's go! Oke, kembali lagi ke channel, kembali lagi ke series EFZ24 Nusantara United Crear Mode di mana saya sudah update akhirnya enggak, kesel, lagi kesel banget pak mohon maaf curhat dulu ya, 2 jam, 2 jam loh gue biasa, gue tadi udah mau record video biasanya cuma yaudah tinggal buka live editor, buka mode manager offline mode EF gue, abis itu main tadi enggak bisa 2 jam saya ngotak-ngatik, enggak ketemu-ketemu juga enggak ada solusinya udah gue coba semua cara pokoknya dan akhirnya, ya satu-satu cara terakhir, update intinya adalah gue enggak bisa main offline, enggak tahu kenapa entah gara-gara PC gue, entah gara-gara EF update mereka atau apa enggak ngerti, pokoknya itu enggak bisa jadi gue update semuanya barusan update gamenya, gue terakhir kemarin masih pakai tata update 7, emang gue males update juga gitu loh gameplaynya suka berubah-berubah dan lain-lain terus juga gue takut modnya terada yang enggak compatible dan lain-lain jadi agak ribet, meskipun ELM selalu update memang pokoknya gue update Viva-nya udah yang terbaru, termutakhir title update 9, enggak tahu gameplay balik kayak gimana terus update live editor, update juga mode manager nah, saya kira kan biasanya kenapa bang enggak mau update bang? kenapa tidak mau update? enggak mau perbaruan pembaruan, enggak tahu apalah itu karena ya real face gitu loh, maksudnya gue kan mesti nunggu nanti Alif bikin real face yang compatible kadang-kadang gue juga males gitu loh, enggak enak juga sama Alif karena dia harus update terus jadinya tapi tidak tahu kenapa, tadi barusan gue main dan gue belum sempat buka mode managernya gue udah download yang baru padahal kan dan gue udah download semua mode-mode yang lain yang baru ELM dan lain-lain yang gue pakai scoreboard, ELM, terus juga ini yang kayak Fox Sports itu kan pakai mode juga kan gue udah update semua, tapi belum, gue launch gue tadi kepecat launch live editor, terus ke auto kebuka gamenya tanpa melalui mode manager ini kalau misalnya orang enggak ngerti mode sama sekali mungkin bingung kali gue mau mode apa yang ngerti mode pokoknya intinya gue enggak ngerti kenapa tiba-tiba bisa semua gue enggak tahu sekarang gue lagi pakai mode yang mana ini karena ada dua versi mode manager gue berarti ada mode manager lama mode yang buat tata update 7 yang harusnya enggak compatible buat tata update 9 sama mode manager yang baru yang isinya itu mode tata update 9 yang Alif itu belum bikinin real face to Saturday United dengan yang compatible sama tata update 9 tapi ini real face-nya ada semua yang kemarin-kemarin ada pokoknya yang di tata update 7 tapi gamenya ini tata update 9 gue enggak ngerti, sumpah, udahlah dan ini juga sebenarnya bisa dilihat dari sini sih tadi gue yang buat mode manager baru yang isinya mode-mode tata update 9 itu Fox Sports itu gue ganti sama The Zone yang di sini jadi ini berarti masih pakai mode yang lama file mode yang lama gue enggak ngerti gimana caranya masalahnya file mode yang lama Fox Sports ini pun seharusnya tidak compatible sama tata update 9 gue pusing banget pak sumpah udah ya ampun udah tadi semangat mau kemarin udah habis libur sehari kan udah habis libur ah saya semangat ingin nge-record Nusantara United emang kalau misalnya orang pakai kan sebenarnya kan mode kan gak dikasih sama EA kan maksudnya gak diizinin iya bisa dibilang ilegal mungkin gak tau legal atau gak legal pokoknya iya kan gak diizinin makanya kita mesti main offline tapi itu jadi kayak kejar-kejaran gitu loh maksudnya kayak susah gitu jadinya karena kalau misalnya mereka update gue jadi aduh gue gak bisa update gue mesti main offline jadi jadi eh ya maaf dua jam dua jam saya ngotak-ngatik harus ini pak harus keluarin undek-undek yaudah pokoknya udah ya aman gue gak tau pokoknya ini pakai mode apaan gimana caranya tata update 9 pokoknya yang udah pasti karena game-nya udah keupdate dan gue tidak mungkin main masih terbetuju ini dong jadinya udah game yang terbaru pokoknya intinya udah kita lanjut dua pertandingan jadi nanti di tanggal 12 seperti yang kemarin sudah saya bilang gue udah siapin buat artwork upgrade nah ini dia jadi ini udah ditentuin pokoknya biaya upgrade-nya pokoknya training camp itu lebih mahal dibanding gym karena training camp itu kan berarti kan ada apa ya ada staffnya ada staff trainingnya gitu loh dan ini juga harga yang mungkin ada wah 200 ribu dolar kan kalau dirupiahin kan gede banget kan maksudnya kita gak mungkin pakai harga rupiah gitu loh maksudnya kalau misalnya gue pakai harga rupiah jadi terlalu murah kemarin aja kan bayar denda 200 juta rupiah aja itu cuma berapa 13 ribu dolar gitu loh jadi gak mungkin pak kalau misalnya gue pakai sebenarnya kan upgrade gym berapa sih biayanya ya oke taruh-taruh 500 juta gitu loh beli-beli alat baru terus ini juga termasuk biaya nge-gaji staffnya berarti ya kayak di gym kan pasti ada staffnya ya gajinya perpakaian berapa setahun berapa udah dihitung training camp sama nutrisional juga sama kalau misalnya gue pakai rupiah jadi kemurahan jadi terlalu gampang jadi anggap aja nih harganya harga Eropa jadi barang-barangnya barang-barang eh harga Amerika lah USD soalnya kan ini barang-barang dari luar negeri semua barang-barang terbaik untuk di gym alat-alat gymnya training camp juga rumputnya rumput yang bagus terus staffnya dibayarnya juga pakai dolar makanya mahal hitungannya supaya ada ya ada costnya gitu loh ada biayanya kayak kalau misalnya mau upgrade gak sembaharan gue main upgrade-upgrade terus terus pokoknya untuk waktunya sebulan setiap kali upgrade oke nah jadi untuk yang gym sama training camp kita bakal upgrade ke level 2 yang artinya biayanya kan itu 200 ribu untuk gym 350 ribu dolar untuk training camp total berarti 550 ribu ditambah kalau sekalian nutrisionalis itu berarti plus 400 ribu berarti total berapa 950 ribu yang bakal kita bayar di episode ini nah untuk nutrisionalis dia bakal langsung otomatis keupgrade tapi efeknya bakal baru nanti di musim kedua jadi efek nutrisionalis level 2 itu kan dia agak ribet dari awal nih nutrisionalis level 2 itu kan kebuka buat U23 terus naik potensinya juga gak 1 tapi 2 plus 2 potensi dan plus 2 stamina kan itu bedanya tapi itu efeknya baru bakal berlaku di musim depan jadi itu untuk nutrisionalis dan dia gak ada cooldown gitu loh jadi kalau misalnya kita ada pemain baru akademien dipromosiin usianya di bawah 21 tahun mengikuti level 1 berarti akan dapat efeknya tapi untuk tadi mana lagi gym dan juga training camp ada waktu cooldown dan juga maksudnya ya lamanya lagi konstruksi lagi di upgrade gak bisa dipakai dong makanya nanti di tanggal 12 ketika si Afrizal sama si Ivan udah dapet plus 1 masing-masing berarti sebulan stop mereka bulan depan ini kan sekarang tanggal 12 Maret kan nanti-nanti maksudnya pas udah selesai petang kedua nanti ada akhir episode 12 Maret kan nah berarti di 12 April mereka tidak dapat plus 1 tapi nanti akan kebuka slot baru slot kedua untuk training camp dan juga untuk gym udah ya gue harap jelas ini sudah oke jadi pokoknya intinya kayak gitu jadi untuk upgrade-nya nanti kita sekarang tunggu dulu pokoknya konstruksinya sebulan aja yang penting sekarang main dulu aja gue gak tau gue perasarin game play ball kayak gimana ini maksudnya ya masih kok jadi begini-begini sebuah ya bang ini kemarin di Masa Mukas debut gak udah lama sih kayaknya debutnya sih bulan lalu tanggal 18 bang ya jadi hasil dari 2 kemenangan di 2 pertandingan pertama grup championship round 6 poin pucak lesemen jadi mari kita lanjutkan saja langsung lawan Sada Sumut ini dia ya ntar aja liatnya di dalam aja aduh ada training pula orang udah abis gue kesel banget sumpah tadi pas ngotak-ngatik pak masalahnya lu tau gue kan redegaptek juga ya maksudnya gue juga gak terlalu ngerti-ngerti amat gitu loh mode meskipun udah dari tahun lalu nge-mode jadi kalo misalnya ada masalah satu dan gue kan pake pake toolsnya kan gak cuman satu gitu loh ya itu tadi ada yang namanya Viva Mode Manager untuk masukin mode-modenya ada yang namanya Live Editor untuk saya ngedit-ngedit gitu kan dan itu kan harus dipake semua kalo misalnya tiba-tiba ada yang gak bekerja gue gak tau yang mana yang gak bekerja gitu loh maksudnya ini error kenapa apakah dari EA App-nya apakah PC gue apakah dari Live Editor apa Mode Manager gak ngerti saya jadi gue tuh ya ampun gimana caranya bang halo bentar bentar dulu ini kalo training gagal saya bisa lebih ngamuk lagi nih muter dulu ya terus ya oke ya terus masih ada satu main lagi kayaknya ya satu dapet bang yaudah oke ini harusnya kelar sih tadi gue malah mikirnya ah mantap nih bisa-bisa ngeri ah udah bohong-bohong bisa ngeri-record dua episode sekaligus nih kalo tadi langsung langsung bisa saya play offline langsung nyala FC24-nya ini udah lagi ngeri-record episode besok ini saya jadi bisa fokus live stream dua hari berturut-turut karena udah kagak pusing-pusing ngeri-record video lagi kan tapi ya ini bagaimana buang waktu bener-bener anjing Brave, Mateus, Jimmy Price Proven udah bang jangan ngoceng-ngocet terus bang main mana gameplaynya bang ini gameplay ini gameplay yang saya tidak tau Balkemar wih ada yang real face itu kok Karo United ya oh nama nama lamanya kali Karo United ya sada sumut gak sih iya sada sumut kok oke jadi Mateus setelah saya melihat komen kemarin sepertinya akan stay maksudnya kalo misalnya gak ada alasan yang masuk akal ya kecuali kalo dia misalnya yang dia sendiri yang minta dijual atau gimana ya gimana lah ya gak bisa kan tapi dia akan stay maksudnya dia yaudah ya Mateus menjadi chef bakernya Nusantara United ini gak usah ada perubahan main kan ntar gue agak gelupa nih kagak nge-record sehari nih bang yaudah kemarin pokoknya kan terakhir seinget gue gue mainin Afrizel dia gak mainin Baker dan gue bilang gantian aja gitu loh maksudnya ya Baker starter sepertandingnya terus tanda berikutnya si Afrizel jadi kita harus harus terus tetep mengembangkan pemain muda juga kan yalah jadi kalo ini tersikat saya ada alasan ya alasan karena udah baru update update-nya skip 2 lagi kan gue kemarin pake tata update 7 tata update 8 update 9 pula 90 kalo gak salah udah 2 kali update deh ada 9.1 9.1 jadi udah ngelawatin beberapa update ini kagak gue dari berarti itu gue dari awal FC24 eh gak dari awal series ini dari awal series ini gue gak pernah update iya kan itu kan total bertujukan awal series ini bulan apa itu sebelum Asia Tour bahkan pak jadi gak tau lah berubahnya seberubah apa tapi total update 9 tetap tidak ada match intro kirain ada Keisano itu yang red face tadi ya 433 mereka Taufik Rustam ya gue gak tau satu pun si pemainnya sih siapa gak ada Alexander Rakic oke ya tidak tau satu pun pak tapi ada yang real face mantap ILM langsung saja ini dia pertandingan away nah itu scoreboard juga aman kan berarti kan modnya aman berarti aneh ya pake mod lama FIFA baru tapi kok bisa gak tau gue bener-bener bingung pak asli tadinya tuh gue expect karena gue update modnya eh karena gue update gamenya real face nya gak keupdate kan kan gue belum minta tolong Alif dong ini kan pagi-pagi ini subuh-subuh ini bang nge-recordnya ya sekarang udah jam 6 pagi tadi gue niatnya mau jam 4 nge-record jam 6 pagi sekarang udah 2 jam kan jadi gue tadi expect nya anjingnya lah episode ini kagak ada real face di menu Santara nih loh tiba-tiba ada real face ya gue gak ngerti lah ya bagus lah jadi tidak usah menyulitkan Alif kan minta-minta update real face lagi meskipun ntar kayaknya pas dia kasih gue file real face nya ikram kojo sama siapa kemarin gue minta pandi sama hatta lagi si ini pemain baru siapa lagi namanya lupa kamuru kamuru nah pas itu mungkin akan harus ngecek gue dong gue masukin file update real face mereka kemana nih ke mod manager yang lama atau yang baru gak tau lah gue pusing banget sumpah udah yuk nah kok ke pause sendiri anjing gue gak mencet pause sumpah gue tidak mencet pause bro ini berarti ada sesuatu yang muncul barusan di desktop gue gue tidak mencet pause kalau misalnya ada sesuatu yang kepencet eh ada yang muncul di desktop kan nah tau lah yuk lanjut tapi lancar-lancar aja mesti ini gameplaynya sih gak ada masalah gak kerasa lebih cepat atau lebih lambat juga kayaknya dibandingkan tata update 7 saku depan oke beraih fatari itu ada ruang kardinata kenapa jauh sekali passingnya bro wuduh tapi gue tau bahwa di tata update 8 atau 9 itu ada banyak gameplay update jadi ya harusnya sih ada perubahan ya gak tau perubahannya ke arah yang lebih bagus atau enggak ya Faisal Ramadhani gagal Joran Zamorano ini kapten nomor 8 Aidun wah lah kosong bener 1-0 ya menyerah dong saya dong kalau situasi kayak gitu riba-buna ke pemain dia disitu ayo bisa kalau gak salah kemarin juga kebobolan duluan kan ayo bisa yuk tuh real face gue juga ada loh tapi kalau real face gue kayaknya emang gak tau Alif gimana caranya bisa buat semua tetap update aman maksudnya meskipun game update real face tetap bisa dipakai mau real face goal pertama Marit 19 di pertandingan dari Sada Sumut ayo Nusantara United kalau misalnya kita bisa lolos dari grup terus ke semifinal playoff kenapa tidak buat promosi kan gas kan lah lebih cepat promosi lebih bagus lawan-lawan lebih berat pemain juga lebih berkembang jam pertandingan lebih banyak kan jumlah pertandingan maksudnya oke Cardinata gagal Mateus musim pertama di Liga 1 mah kita meetable udah pencapaian bak survive aja targetnya dulu mah kalau misalnya mau promosi ya ayo Mateus kasih tengah ya kurang maju dia bro yo gak apa berhasil diantisipasi oleh Aldi Mulia tadi tackle gagal siapa itu gue gak liat ada orang di bawah Agung Mulyadi Yusaku Yamadera coba topo kejar bagus Zamorano jangan blunder tolong bang wah inilah gak main FIFA dua hari 2-0 kemarin kayaknya kebawaran cuma satu sih gak dua juga sih tapi comeback adalah nama tengah Nusantara United ya kita liat saya coba ya salah ngawur main mencetak kotak aja tadi Ivan disitu tuh gak bisa begitu bro Taufik nomor 97 yang deket jauh Komang Komang coba buat ngeblok tadi tuh ya mana press provernya tadi kan dapet temporary playstyle Isan Aji dapet depan kosong enggak tentu saja dipotong orang dua pemain disitu oke Gusti Rustiawan ke Aldi Mulia ini udah 30 menit ini oke aman pegang dulu aja ya tab 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 masih ada kresek kresek ajar tadi Jimmy Maju Saku mana Isan Aji oh jauh disitu ya ketupan mic anjir Karina Tetarigan Rafi ya itu motorball ke Mateus mana kok gak ada ambet brave ada 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 sedikit beda sih cara main lawannya sih tapi gue gak bisa gak bisa ngejelasin apa tapi kerasa beda aja atau mungkin karena saya dua hari kagak main FIFA sih udah lupa jadinya sampai ke dia dapet ini oke bagus foreigner woy udah lewat 40 menit bro nembak aja belum gak sih kita dapet bagus si Isan Aji Braifatari bawa lebih lambat kan game playnya Rafi Astaga untung dapet Zamorano oke Isan Aji bingung gak lo mau kemana tuh ya Braif maju Jimmy ya kardinata lihat waktu dong makanya Astaga udah lagi asik pasing-pasing gak gak liat waktu Mateo saja gak punya shot satu pun bawa pertama apa ini bro uptime 2-0 Sada Sumut FC oh iya bener 0 shot gila gak ada satu pun bener-bener 0 bawa pertama ntar gue tuh kemana lagi pake TKTKP eee naikin defnya coba terus banyakin pemain di dalam kota penalti pas lagi set-piece babak kedua dimulai susah ini kalau mau comeback gak bilang gak mungkin tapi susah Aldi Zulkairi duh depannya ngapain coba lo offset juga disitu bro nice tackle komang ya oke aduh gak bisa ditutup langsung tepet brave kardinata hajar masuk bagus itu dia masih begini loh total update 9 selebrasi masih begitu terus ya 21 bagus untung bagus dari blingnya brave itu loh kardinata tarikan asis dari brave atari apa sih ini ya nah ini kalau misalnya ini udah mulai bisa udah mulai semakin terbuka peluang untuk comeback ganjar ganjar mukti itu tengah tuh ah udah tau passing kemana cuman gak ke switch pemainnya gak ke dia nice raffi bagus sekali tackle nya dead brave kasih dulu lebar ada jimerongger disana ya oke mateus hajarannya dari situ masuk nih aduh bolanya susah sih dia dendangnya pakai bagian dalam itu ya iya gak bisa lah nukiknya keluar itu tapi mateus sama kayak kanan jadi susah di posisi tadi kalau main kayak kiri enak hmm aidun akbar alessandro turun sedikit turun sedikit nice tackle livan ini padahal sadu sumut kan 0 poin gak sih atau 1 poin gitu deh belum pernah menang seingat gue di grup lihat mateus bisa gak gak bisa maju 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 lagi ya ya alah tutup tawa aja terakhir mau passing ke mateus hmm nyaris dapet tuh pelanggaran play on sebentar lagi harus perintah main sepertinya aidun sastra nice raffi crash crash game nya jadi pertandingan tadi kita anggap void aja ya gue gak tau kenapa crash crash aja tiba-tiba tutup ya ampun ini kalau misalnya youtuber lain mungkin diulang nge-recordnya kan dari awal tadi kan tapi ya ya inilah keadaannya coba saya masuk game nya lagi terus langsung gue simulas aja pertandingan tadi bangset bener-bener loh kemarin sepanjang gue main pake tetap 7 kagak pernah begini gak pernah crash yaudah bentar saya buka lagi game nya oke udah back tapi ya bener-bener kayak tadi awal mesti gue kan tadi utuh ngapain kan tapi maksudnya tadi kita di match day gitu loh jadi gak ada auto safe juga jadi ya balik ke tadi sebelum pertandingan gitu loh yaudah apapun hasilnya lah ya kalau misalnya menang ya udah bagus tapi kalau misalnya kalah ya tadi lah kalah sih jadi gak tau langsung aja udah kick off terus quick sim berarti ya langsung we'll see ya menang ya gue gak tau ya maksudnya ya gimana pak masa gue harus harus ngulang-ngulang terus sampai hasilnya kayak tadi gak usah kan jadi ya hasilnya menang udah simple selesai match ketiga ya begitulah ini kalau misalnya kejadian lagi gue gak tau berarti ada masalah dan itu tadi gue ngomong gue gak tau masalahnya apa karena tulisnya banyak begitulah ngemot di game ini ngemot yang iya tidak suka at least konami nyediain opsi buat option file gitu loh mereka masih berarti kan yaudah emang orang bakal ngemot game gue juga lisensinya kurang game 1 ini kan kita tau developer terbaik itu asli kalau misalnya ngecrash lagi gue gak tau sih pak tadi gue sempet buka buka discord kayak ngeliat-liat di viver atau di lmc ada ada beberapa orang yang ngomong ada yang bilang gamenya jadi ngecrash terus baru kemarin terus ada yang bilang sama kayak gue tadi gak bisa gak bisa buka gamenya stuck di preparing game abis itu pas pas di offline pokoknya gak bisa lah ya gue gak tau bener-bener kagak ngerti gue oke ini sudah dapet laporan berarti laporan scout Azim Hanafi Malaysia nih ya Matemorina kurang tapi Saber ke Thailand Paradon Tinjom potensi 82 enggak terus Reza Ragil 16 tahun potensi 90 oke sign ini Ramadan Sayuri tidak tapi laporan satu doang oke satu pemain baru ini apa objektif Youth Academy berarti ya ya sign dua pemain defender berarti barusan defender tuh critical priority udah beres nice kalau begitu kita bisa langsung lihat saja tadi pemain posisinya apa itu di Youth Academy dia itu right back left back betulkah anjir face physicality nya 70 plus plus pak ya bisa-bisa aja sih right back sih driblinknya soalnya 48 defending kita masih kurang banget defender warna cuma 3-3 buset right back weak foot 4 bintang war rate low medium aggression 81 anjir berarti kita mesti latih di antara white back atau di versi white back ini dulu aja eh white back dulu kali ya karena di versi white back gak ngelatih slide tackle ya ini dulu aja lah terus ini ngelatih strength aggression udah setrip udah mentok yaudah white back aja kayak white nya kanan bukan dia iya kanan berarti emang bener right back terus bagusnya udah langsung punya dua posisi right back left back playstyle 3-5 anjir gue baru tau kayak gitu semuanya begitu ya oh emang emang ini 0-3 emang ada probabilitas begitu ya oke baiklah kalau begitu kita langsung lanjut aja ke pertandingan berikutnya berarti 9 poin 3 pertandingan 3 kemenangan iya sada sumut tadi kalah dua loh untung nge-crash gamenya ya jangan untung nge-crash ntar dia bikin nge-crash lagi pak jangan-jangan bercanda bang iye soalnya tadi lagi situasi kalah kan oke persipapati next langsung aja ada press con ini uh mereka tuh emang pengharian begini kah 4-1-3-2 bukan 4-1-2-1-2 ini tiga ya sejajar sudah dateng lah udah training ambil yang lain mungkin ya coba kayaknya boleh coba ini nih counter attack scenario aduh tadi ada yang mentok siapa tuh maksudnya udah dapet playstyle playstyle sama main dia punya matau sekali ya aduh iya elah fault opponent lagi dapet nice tackle sapu depan tuh kosong langsung iya hajar itu keeper ikram beneran begitu ikram nanti ya pas debut ya gak dapet oke bro sikat ya asuh balik badan gak tuh masih ada 40 uang tapi aman memang defending gua ya busuk sih hmm oke bawa zamurano ya lihat itu hmm bagus siapa tuh brave ya nah dribbling jauh-jauh udah kelar ya apa lah latihilah nah kan kerebut kan udah kelar kan satu lagi reng hmm 4 playstyle nih siapa aja sih dapet oh iya matthews powershot block buat yusaku dan komang powershot brave kalinata oke sip press code lah udah dong jangan sekali aja ngerasya please halo iye jangan jangan bang gak masalah kalau lu bikin gua gak bisa main lagi udah beneran kagak main game lu sama sekali tahun ini pak asli deh benteran stop ini gue kalau dibikin susah terus anjing iye mau main offline gak bisa harus update update mod update gamenya udah update nge-crash nih yaudah gue mau gimana lagi pak capek saya tuh capek sebenernya jadi tolong jangan bikin marah-marah lagi sudah cukup lah dengan semua ketolongan ada tahun ini tetapi jangan tambahin lagi gitu udah lah nah masih gue bahas-bahas match intro sih cuman yaudah kan udah tetep main kan jangan ditambah-tambahin lagi kebegoannya orang kan capek juga kalau marah terus pak dah coba izinkan saya main full 90 menit tanpa nge-crash ya tolong tolong iye ya ini kira-kira ah saat rotasi yuk boleh nih waktu yang tepat sekali nih karena gue gak ganti main sama sekali eh gak gue ganti training plan tadi datu afrizal iwan terus hamsa ntar emil masuk dari emil peters masuk dari bench aja oki karisma dimas pamungkas wah asik nih rotasi total ini bro wih apa itu oh salah ya oki jadi cdm stay back cover center terus mahdi albar junda irawan sultan zaki main dah ivan sama komang gak bisa di drop terus michael singgi boleh masuk friska siapa lagi pandi hersha shivo udah habis hmm ya back gak ada gak ada pemain lain yang bisa dimain juga sih kalau back oke sip aman kan kita buat get in behind get in behind iwannya comeback on defense dua-duanya comeback on defense tadi masa dua-duanya comeback on defense instruksinya bryv sama mateo sebenernya tiptanda sebelumnya oh tadi gue gak ngecek dua goal di nusantara siapa yang nyetak tadi pas quick sim tau dah anjir dia top star liga 2 sekarang oh mateo 10 goal soalnya tadi ya kukil iya 4-1-3-2 ini safkati kotam ini sutan ziko kemarin main yang pas kita ketemu di putaran pertama sekarang di drop oke yuk ini lawan persipa ue pertanian keempat sikat imam wyoto tuh liat serai kira dua udah comeback on defense anjir masih disitu bryv tadi bryv matios juga sama emang gak ngaruh instruksinya nice blocking oke kok langsung passing bahaya nice lutfi mana ya corner ntar tadi ngecrashnya menit berapa ya waduh reflect agak telat tuh lutfi tuh orang gameplaynya aja lancar kok kok ngecrash tiba-tiba oke karisma hamsah ke iwan gak bisa dia masa muka seh tadi press hmm lewat lewat dua pemain anjir balik badan dia pak saifullah kader dikejar judairawan dapet oke belakang dia langkat langsung onside kah awas penalti bro 1-0 kayaknya lutfi harusnya dapet deh itu deh cuman mau los aja karena gue yakin banget dia bisa tepis barusan iya bisa harusnya hmm gak deh gak ngaruh sekarang oh bak bak lampu stadion gelap udah dibenerin kali ya tadi gue paus soalnya gak ada beda oke karisma ke afrizal di masa muka selebar ke jundairawan kasih iwan febrianto afrizal di blok tidak semudah itu dapet bagus afrizal oke hamsa lesaluhu itu dia afrizal done bagus loh kok begitu sih selebrasinya ya boleh yang penting gak begini terus gol penyambar udhukan amat afrizal cakep bener toh asis dari hamsa hmm semua ada di video adbot baru kah loh tapi kan iya lah emang gak keupdate anjir gak tau ah gue pusing mbak jadinya keupdate yang mana yang gak keupdate mana gak tau gue yang jelas game nya keupdate kok ya jalan jangan ke crash lagi tolong ya hmm eh sit bukan pelanggaran oke kayaknya waktu itu gak ada semua ada di video atau gue yang gak ngeliat aja ya firman jafar offside enggak lo gila buset bagus letfi corner persipa dapet ya tenang sekali depan oke ayo sutazaki maju maju sutazaki maju terus iwan hamsa afrizal iwan oki gak bisa mahdi albar duh wah itu cakep gol perdana dimas pamungkas hmm berbalik unggul nusantara united itu build upnya bagus banget itu lancar bener tuh main pasing-pasingnya loh liat didami lagi itu dimasam bukasnya yang ambil bola yang ambil mahdi albar di luar dimasnya gerak ke tengah ke dalam gak gak kolong oke sakit sakit tepung nah ini nah ini baru kosong komang akat ke junda irawan iwan febrianto dimas pamungkas ke afrizal gak bisa luar oke mahal terlalu jauh buat iwan wey mau on goal dia kena tiang loh corner dosantara united 3-1 3-1 nusantara united let's go 2 goal afrizal berarti asisnya hamsa brace goal afrizal brace asis hamsa lesalu bagus ayo terus bisa 4 dari 4 ini kita 4 pertandingan 4 kemenangan maksudnya hmm dapet lagi hamsa liat mahdi liat mahdi gak usah kasih aja afrizal iya potong tengah oke firman sadli ahmad ke firman jafar luar balik ke tengah lagi tackle bagus oke karisma hmm kelamaan player lock 2 menit 2 menit terhadap pertama akbar zakaria bagus junda ayo maju-maju bisa-bisa ayo dimasamukas terus-terus-terus bro hmm cakep langsung player lock afrizal hat-trick 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 bawah pertama afrizal bagus finishing ya kanan salah salah anda nyatap goluluan persipa ngamuk langsung nusantara united hal-time musuh dan skor sementara 4-1 rotasi pula rotasi semua padahal ini 4 shot 3 gol ahmad afrizal apakah akan menjadi pemain pertama kita yang kuat-trick belum pernah kan ada yang kuat-trick apalagi queen trick baru pertama ini masih bisa banget masih mungkin banget sama-sama 5 shot padahal tapi mereka cuma 1 gol wey tadi bapak kedua yang nge-crash tolong jangan nge-crash bapak kedua ini afrizal hat-trick supaya gue bakal kesel banget kalau misalnya nge-crash sekarang asli bagus tipe semukas ini kok orang jadi cepas juga gitu loh masa udah match intro dipotong sekarang mau dipotong juga 90 menit gak bisa kelar mainnya nge-crash wah aduh gue keraikan keepernya kesono salah 4-2 memperkecil ketertinggalan persipapati onside dia kayak gitu gila jauh banget ya gak apa-apa gue ngerasa berusaha agak terang oh iya masih masih kalau dipotong jadi gelap kemana tuh masih pencahayaan stadion masih kebak Iwan Febrianto ke Jundairawan Dimas Pamukas lepas bola tadi sih kayaknya gak nyamai menit 5-2 gak sih kita main tuan yang pertama udah gak crash tapi biasanya sih kayaknya gak rumah menit juga sih maksudnya kalau gak crash mau gak crash aja Komang hati-hati Imam Witoyo bagus Sultan Zaki Hamza ke Dimas Pamukas tidak lewat ya penalti lah ya gue ngarepnya kena bola tackle-nya bisa merah lagi nih Komang kuning aja sih ya bagus penalti tapi gimana saya tahu dia bakal pasti ke tengah coba kalau dia lanjut dribble dapet itu bola ayo Lutfi kiri fuck 4-3 gawat ini gila goal ke-12 dia lo Mateusnya gak main sekarang kan mungkin jauh dia top score salah salah arah salah total arah bisa-bisa bikin gelap dulu iya kan warna ijo jadi lebih ijo tadi ijo terang banget iwan Febrianto Frizal oke melebar ke Jundairawan itu kosong banget tengah offside tapi dia iwan gak gak ada orang lagi disitu bagus Sultan Zaki apaan shit crash lagi sumpah gue gak tahu kayak gimana crash lagi anjing ya berarti ada sesuatu yang masalah antara modnya atau gimana ya gue gak tahu jadi hat-tricknya Afrizal hilang gue akan quick sim lagi abis ini oke gue coba sekarang tadi kan gue ngomongkan gue belum coba launch mod yang mod yang baru gitu loh Viva Mod Manager yang baru mungkin karena itu jadi gue akan coba launch pake Viva Mod Mod Manager yang baru yang artinya modnya akan baru semua nih kemungkinan bakal hilang real face sekarang ngetes aja lah ya jadi episode ini ya beginilah ya gue maaf apa adanya apa adanya aja game-nya begini gitu loh ya beginilah kenyataannya gitu kan anda supaya ngeliat juga gitu ngapain gue ngulang kalo game-nya crash ya emang gamenya keadaannya begini yaudah ya jadi tunggu sebentar tapi berarti dua pertanian gue main sia-sia tuh barusan hat-tricknya Afrizal juga sia-sia karena gue quick sim juga pertanian barusan nah nih ya anda liat itu udah di zone kan liat di newsnya berarti ini udah pake mod yang baru harusnya real face sih ilang semua berarti eh kok mesti ada anjir bentar oh iya ilang liat kan ini ini baru oke berarti mungkin karena itu atau mungkin karena ada ada satu lagi yang gue curiga ada sesuatu yang lupa gue otak-atik makanya nge-crash gitu ya tapi ya ini ini inilah alasan kenapa gue kagak mau update karena real face-nya itu tapi Junda Irawan masuk real face-nya hmm apa Junda Irawan itu dari ILM berarti ya Lutfi soalnya gak ada nih Lutfi sama Wijaya gak ada kan di sana aja juga gak ada Yusaku masih ada Ivan gak ada real face-nya Mahdi ada Jimmy ada Zamorano gak ada gue gak tau lah gak tau nih ada beberapa yang masuk ada beberapa yang gak masuk real face-nya kalau Braifs tau gue emang dari ILM ada deh Arief Itibar gak ada real face Friska ada ya kalau ini tapi ntar gue tinggal minta tolong Alif bikinin versi anjir Afrizal-nya ya bikinin ini bukan Afrizal bro ini siapa ini bro ya kan hilang-hilang real face-nya tapi ini udah pake mode yang terbaru berarti semuanya aduh iya tadi pemainnya hilang dong berarti ini sama gak sih oh sama ya kepecat sign lagi ini kan tadi reject kan ngulang lagi pak ah ya untung sama si Reza Ragilnya masih ada tetap ya akan tuh selesai jadinya ngulang tadi anjing bener-bener aduh terus sekarang pertandingan gue mesti atur lain apa berarti sama kayak tadi persis kan eee Hanafi gak ya berarti si Ragil tadi kita bikin di divisi whiteback bukan bukan bang whiteback doang ya udah udah ya jadi gue tinggal sim aja kan sampai ke pertandingan tadi gue ngapa-ngapain kan ya terus match day tinggal gue atur line up-nya gak usah price count lah nah tinggal gue ganti semuanya kayak tadi yang main Afrizal Iwan Hamsah terus Oki dan Dimas Wamungkas Junda Mahdi Zaki Michael Singgi bawa Friska Andi sama Hersha udah ya terus langsung quick sim ya apapun hasil ya menang lagi untungnya oke udah interview aduh anjing bener-bener pak yaudah Hype sorry can we just grab a moment time sebenernya gue bisa coba supportannya lagi cuman capek sih kalo misalnya 3x main 3x keras sih pas sumpah dan juga kagak real face sama sekali pemainnya kan jadi ya sepertinya sih yaudah ini tinggal advance aja sampe tanggal 12 terus berarti upgrade gym training camp terus gue tinggal naikin terakhir Afrizal sama Ivan plus satu persatunya sebelum upgrade fasilitas kalo nge crashnya sih ya ya karena kemungkinan besar karena mod pasti antara karena mod atau karena live editor itu gimana nah ntar kan langsung orang ada aneh-aneh pasti yang lagi mikir mau ngetik lah kalo gitu makanya gak usah main pake mod bang makanya gak usah aneh-aneh gak usah otak-atik main aja gamenya polos kalo udah kalo ada orang mikir kayak gitu sih ya gue gak perlu komentarin gitu loh karena tuh balik ke awal lagi kan udah kan masa mesti coba main lagi sih anjing oh bentar deh gue pengen coba ngecek real face siapa tau ada yang baru masuk gak sih kira remote masuk kok siapa tau ada pemain-main ini yang kemarin gak real face jadi real face kan atau gak ya gak mungkin ya mungkin aja sih setau gue ada update real face dari update-an di elemen terbaru gak ya gak ada ya gak sepertinya bentar ini oh movie ada sama real face kemarin tidak tidak ya gak ada yep peterdaten sama real face yep gak ada oke kalau begitu kita akan advance langsung udah tuh tanggal 12 ya udah lewat ya oke jadi sekarang saatnya saya plus 1-in terakhir Ivan dan Afrizal Ahmad Afrizal plus 1 di finishing terus Ivan Ivan plus 1 di strength gym kan oke beres dah advance weh bentar Arie dipanggil timnas anjir Emil Peters ya gak kaget sih Emil Peters dipanggil timnas Indonesia pemain pertama Andres Antara United dipanggil timnas Indonesia congrats Emil Peters sayangnya gue gak bisa ngeliat ya dia gak keupdate disini kan eh bentar mod edit player gue bisa gak ya aduh gue masih gak bisa ya mod edit player tuh gak tau kenapa gak bisa loh padahal ada modnya kemarin gue kira gak bisa karena TATALB7 itu udah mod yang TATALB9 gak bisa juga bisa gak sih gue ngecek di ini kayaknya gak update sih tapi sih loh Ridwan Darmawan juga disini anjir Ridwan Darmawan juga dipanggil timnas pak kaplit ternyata akbar tanjung M.R.Fan Orat Mangun Tom Hey anjir oh ternyata ternyata langsung update kalau misalnya pemain dipanggil ternyata langsung bisa di cek disini pak ini Ridwan Darmawan bro dua pemain Akademi Nusantara yang nanti tuh udah dipanggil mantan Akademi sih oh ini sekalian deh minusin ratingnya mereka eh ratingnya kok rating bang sharpness eh fitness minus supaya episode berikutnya gue gak perlu ribet minus 30 jadi berapa 54 terus Afrizal minus oh kaget bisa main dong mereka dua-duanya 55 minus 30 udah berarti tinggal dua petang yang terakhir ya ini sih udah pasti lolos gak sih iya udah hampir iya udah pasti udah pasti lolos pak eh enggak belum 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 masih bisa poin poinnya kita udah pasti paling tinggi tapi Persiba masih bisa 12 poin juga kan jadi kita masih bisa gak lolos grup masalahnya cuma satu nih ambil dari grup yang udah pasti lolos peringkat kedua terbaik sisanya kan Kalteng Putra Pamuncak Lesemen grup B Deltra Sidoarjo grup J C tapi harusnya peringkat kedua terbaik kita juga dapet sih ini sih udah hampir pasti lolos ke playoff sih karena menang 4 pertandingan oke ya kita lihat saja besok ya gue gak mungkin lanjut lagi pak capek gue kalau 3 pertanding 3-3 ngecrush kalau misalnya besok ini ada satu lagi ya yang gue tadi bilang satu hal lagi yang gue mikir akan berpotensi membuat ngecrush adalah squad file squad TILM itu yang baru belum gue masukin itu mungkin akan bikin crash atau mungkin itu yang tadi bikin ngecrush juga gue gak tau tapi kalau tadi kan ya yang udah gue ganti barusan yang modnya udah jelas makanya real face pada hilang semua kan jadi ya kita coba saja kita lihat besok kalau misalnya emang misalnya sampai 5 pertandingan ngecrush mulu gitu setelah gue udah hal-hal yang gue tau berpotensi ngecrush udah gue benerin udah gue coba otak atik dan masih tetep crash ya pie gimana pak ya semoga aja enggak masa berhenti di tengah jalan gara-gara ngecrush kan lucu banget kan tapi kalau misalnya ngecrush mulu ya mau gimana lah ya capek pak kalau misalnya main terus ngecrush mulu kan mau gimana tidak tau kita lihat saja nanti oke yang penting pokoknya sisa 2 pertandingan di championship round kita bakal lanjutin lagi 2 pertandingan besok terima kasih buat anda sudah nonton sampai jumpa di episode berikutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati